yang menyampaikan beribu-ribu terima kasih jazakumullah sanal jazak atas dukungan dan keikut sertaan di dalam memajukan roda da'wah memutarkan roda da'wah ada yang dengan dana, dengan tenaga segala macam, Alhamdulillah dari banyak daerah ada yang ikut pengamanannya Alhamdulillah, dan doakan sekarang sedang membuat pondok putri itu yang lima lantai semoga dilancarkan segala sesuatunya, lalu ini untuk tahun depan pondok putra ini sudah habis jadi Buya mengajak siapa yang akan ikut membangun pondok putra, itu pondok putra sekitar empat lantai, empat lantai untuk 3500 santri empat lantai yang paling atas aulanya untuk 50 ribu jamaah kenapa 50 ribu jamaah? karena ini gak ada nantinya ini nah ini nih WC ini kamar mandi ini semuanya menjadi pelataran sampai ujung solokan itu sampai ujung solokan rusunawak sebelah sanahnya jadi dari sini sampai sana nanti terbentang luas ini biayanya cukup lumayan kita membutuhkan kira-kira 50 M sedikit karena kalau perhitungan kontraktor itu sampai 200 M nanti di pinggirnya kamar sekitar 300 kamar karena kita ingin mempersiapkan untuk acara pertemuan ulama internasional jadi nanti untuk pertemuan ulama internasional sudah tidak susah lagi dan sebentar lagi akan didosa ke sana untuk tabik akbarnya disana kira-kira masuk 1 juta orang sebelah sana kalau kalian nanti ada waktu kita rame-rame jalan-jalan jelajah pondok 14 hektare kita jalan terus mana yang akan diratakan untuk apa nanti bisa pisah mana pondok putra mana pondok putri dipisahin insyaallah ya doakan terima kasih atas bantuannya dukungannya insyaallah sebentar lagi Buya mau bikin gambar lalu gambarnya diposting lalu disediakan rekeningnya khusus lalu kepentingan-kepentingan itemnya apa saja besinya ukuran berapa kalau perlu kayu perlu kaca segala macam granitnya dan sebagainya nanti diposting juga nanti siapa diantara saudara-saudara muslim yang mau ikut berjuang bikin pondok untuk pondok laki-laki nah insyaallah bisa saya ini bagian ininya saya bagian ininya saya bagian ininya insyaallah dalam waktu dekat insyaallah dengan kekuatan kebersamaan semangat perjuangan hal yang sulit akan menjadi ringan insyaallah ya pokok nama rizki nawe sing dilobakun buya bagian ngedoakun baik aranyin bagian usaha dengan duit buya didoakun ya sing loba rejekina dengan omat dengan omat teng omdo ngesin didoakun duit loba poho atau mau pohon manih gitu kan kade gitu kade bisa tiga karun tilelang kayak segalanya nah sekitunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salawat kajung jurnan iya teh kaung gula